Hai 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 Welcome back again in my channel Masih ketemu lagi bersama Rily guys Nah di kesempatan kali ini Rily lagi berada di sebuah desa guys ya Ini tepatnya di desa Nusa Wungo Ini jalanan Nusa Wungo guys ya Di desa Nusa Wungo ini akan menuju ke kota Sumpil guys Jadi ini tadi kita itu lagi berpergian nih guys Week 6 ceritanya guys Dan itu bersama satu tim ya guys Dan satu tim itu kita tim bola Terus habis itu kita itu lagi habis berenang Tadi udah pertandingan Terus kita sudah memanjakan si bocil-bocil untuk berenang Habis itu kita jalan otw ini Sudah nyampe di Nusa Wungo menuju ke Subyum ya guys Dan pokoknya seru banget acara hari ini Acara hari ini pertandingannya itu sungguh luar biasa Dan juga sangat melelahkan juga ya guys ya Karena kita itu seharian dari mulai jam 7 pagi Sampai jam sore hari ini Tepatnya di pukul setengah 4 guys Belum nyampe rumah ya guys ya Jadi satu hari pukul guys Karena habis pertandingan itu sekitar jam 2 Ya baru selesai guys Tepatnya pertandingannya itu di Pantai Jetis Ya di lapangan Jetis guys Dan kita mampir tadi di pantainya Di pantai Jetis Lalu memanjakan si bocil-bocil untuk berenang Setelah itu kita baru comeback nih guys Jadi kita udah melintas ini jembatan Nusa Wungo guys Jembatan yang sangat terkenal dan sangat viral ya Di Nusa Wungo ini guys Sering ditongkrongin oleh anak muda ya guys Apalagi di waktu puasa guys Nah ini jembatannya itu elok banget guys Dan indah banget Dengan wansa gunungan dan alam sekitar ya Persawahan itu nampak indah banget guys Jadi ada jalan yang menuju ke segerang gitu guys Dan kita nongkrong-nongkrong disitu Nongkrong santai Dengan menikmati alam sekitar itu luar biasa Sambil menunggu beduk mahrib guys Nah itu rutinitas yang dilakukan para pemuda-pemuda ya guys ya Yang di sekitaran kita Atau di Sumpioh itu juga larinya tuh pada kesini guys Untuk menikmati sunset terbenangnya matahari Sambil menunggu beduk puasa Tiba oke guys Dan nah itulah ya guys Cerita singkat dari aku Untuk mengisi perjalanan Perjalanan yang sangat indah ini guys Karena kita itu ditemenin Sekelompok atau panitia Sepak pula guys Jadi kita itu senang banget nih guys Sancara hari ini Dan walaupun capek Tapi menyenangkan guys Karena mengisi weekendnya Kita biar wonderful ya Oke guys Pokoknya terima kasih ya Untuk kalian yang selalu nonton video mini aku Video short aku Thank you so much ya guys ya Pokoknya aku doakan yang terbaik untuk kalian semuanya Dimanapun kalian berada guys Tentunya bagi yang sakit Akan aku doakan Semoga sakitnya diangkat Laka sembuh Dan mendapatkan keberkahan yang luar biasa ya guys ya Dan juga semoga kalian semuanya Yang menyaksikan video aku Selalu dilapangkan riski yang melimpa ruah Yang barukah tentunya guys Dan hidupnya bahagia ya guys ya Dengan keluarga masing-masing Oke guys Sekian dulu ya Short aku kali ini Ini aku hampir mau sampai Di Sumpiuh Di kota Sumpiuh Dan kita akan Kembali ke rumah masing-masing ya guys ya Karena kita Lagi bareng-bareng nih Ya bareng-bareng Kita Bepergiannya Jadi kita itu nanti Ngetrop di Sumpiuh Lalu kita akan Pulang ke rumah masing-masing Ini karena udah sore guys Dan ini Jalanannya udah sepi ya guys ya Karena ini di desa-desa Ya guys Jadi melewati perbisaan Jadi sepi Terima kasih Terima kasih